Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abbas Harta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan, seorang menghentikanku. Itu nenek Sapina. Pegang ya, hati-hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abbas Harta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan Arit. Segera kukantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan nenek Sapina. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara gledek berkemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abbas Harta. Keris ini apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian nenek Sapina. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja, tubuhku basah kuyuk. Tubuhku menggigil. Gigiku bergetar. Perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini, membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. Bangsat lu, sini kalau berani lawan gua. Woi, sini lu, teriaku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terbelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk, ku perhatikan objek yang baru saja menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Ku rogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Ku pegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi mengeluh. Ia mengibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisau hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi, dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarangan arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau. Tapi, pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh kris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan kris itu ke mata si babi biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja ku arahkan kris itu ke kepala babi. Tiba-tiba, tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah, aku menolah ke arah kanan. Di antara delasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan abah sarta. Apa maumu, bangsat, keluarkan aku dari gunung ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu. Mencoba untuk menyerangnya dengan kris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraan. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Riki. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Riki melotot. Kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali kris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang bekas tancapan kris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Riki yang lunglay. Rik, Rik, Riki. Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan. Tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin kuari, ulanglah, kata Riki. Sesaat kemudian kedua matanya terkatuk. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung redah. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Riki. Aku harus membawa pulang jasad Riki. Dua hari berlalu, aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama dua hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Riki yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan tadi. Aku meneguk air itu, lalu menoleh ke jasad Riki. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Riki bisa jadi jalan yang terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Riki, itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, ku tancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian, aku berdoa untuk Riki. Malam kembali jatuh, aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul, sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya, ada seseorang yang berkemah di sekitar sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi, setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu laki-laki gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depanku, di depan gubuk itu, ada api unggun yang menyalah dan seorang lelaki yang sedang duduk silah menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulau Sari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kudekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silahnya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro melatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau berbuat? Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya, aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapina tewas. Lehernya digantung. Kedua matanya melotot. Lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena coba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutnya, kau beruntung kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu. Tapi dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperlihatkan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogos sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja, dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali, aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja kumatikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat, aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. Itu dia, teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satu lagi menyiapkan sebatang kayu, lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa ke mana? Ampuni aku Pak Jaro, jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh orang banyak. Pak Jaro menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku Pak, aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja, bahkan saat masih di dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir, aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Kau tahu, dua gundukan tanah di depan gubuk tua itu. Itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kugunjangkan tubuhku sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murkah karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum, masih ada satu orang yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku kesulitan untuk bernafas. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai. Aku tidak bisa bernafas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempu menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada dua tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak dua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah, yang jelas pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan. Semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. Jangan pak, aku mohon ampuni aku. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit. Kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu, lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya. Suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik. Leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu nak. Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan nelangsa. Riki, temanmu itu sudah mati nak. Kau akan menyusulnya. Kata Pak Jaro. Ia mengacungkan arit lalu menebaskannya ke leherku. Ku bejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi, setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun nyai, kumam Pak Jaro. Aku membalikan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Pula dibayahan, kata wanita itu. Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku? Sumuhun nyai, timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu. Tapi, aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa ku lepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. Dua hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka berlompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada. Takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. Hai, seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengembuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. Lu siapa? Uswah, nama gue Uswah. Udah dua hari gue nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja, aku merasa laga bertemu dengan sesama pendaki di tempat berpi ini. Kunung ini sudah nggak aman. Semua teman gue mati, hanya gue yang tersisa. Sama, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu juga mati. Ia terkejut. Ia ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama gue Ori. Terjebak, ia dinikahi kendruwo. Uswah pergi dengeri saat aku menceritakan yang di alami mirah. Aku mendengar ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap nggak ada sinyal, lu bawa HP, tanyanya. Hilang, lagi pula HP gue udah lobet dari pertama naik gunung. Uswah berpecah. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapahku. Terima kasih telah menonton.